Bagaimana kan tadi dari hasil penelitian bahwa belum ditemukan pengawet yang baik gitu, maksudnya selain formalin untuk para produsen. Adakah pengawet yang bisa dijangkau oleh para produsen dengan harga yang relatif murah dan bisa digunakan untuk konsumen juga? Nah, sisanya itu yang tidak menggunakan formalin, mereka menggunakan apa untuk bahan pengawet? Karena resiponya kan hanya bertahap bersepulitian saja. Artinya bahwa pengawet itu ada yang dikumpulkan dan namanya bahan pengatangan. Ini beberapa kali kita coba sampaikan kepada orang-orang bertahap untuk mengulai bahan pengawet yang berbeda. Tapi kalau saya rasa itu yang paling utama memang proses pembuatannya harus berhenti. Untuk izin usahanya, yang tadi ada siuk ya, itu mungkin nanti bisa dibantu ya dari dinas terindak karena itu diplotkan di sana. Tapi kalau yang sertifikasi, sertifikasi mau industri, dini PIRT memang ada di dunia selesaikan, itu produsenya kurang dari 10 yang sudah tersertifikasi. Untuk akan menyebutkan percayaan, itu berbicara. Kami ngetahui tanggung gak tanggungin saja, seterusnya. Tahun, tahan. Tidak tahu keputusan saat di wartawan adalah kencing pahala yang mengetahui. Harganya jangan berubah. Harganya 2, kalau tadi mau beli 6 ribu, kalau lagi keluarga 12 ribu, tapi gimana kita beli tahunnya Selamat berawannya, dia tulis buat teman-teman yang pernah mencoba bantul, mie itu yang tidak besok Yang mantan pertama sarapan itu adalah anaknya Nah, anaknya sepanjang pagi, sarapan ini bahagian mulus Bahagian mulus, ya adanya belum buat sarapan, pagi buat anak-anak, nggak ada yang lain Ini kalau tahu pakai bimbali, bisa marah Bahagian mulus, adanya kamu buat sarapan, pagi belum, pakai bimbali Mereka nggak diklipping, mereka nggak diklipping media Mereka tahu, tapi ini bukan-bahan tahu gimana yang diajari oleh, yang wayangnya Terima kasih 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 Terima kasih